Intro Salam sejahtera kali ini satu berita mengejutkan dan berita baik dan terbongkar hari ini Berita ini saya putik daripada kosmo Yusuf Aslam nafi beraya dengan Irakaza Petaling jaya tiada angin tiada ribut Tiba-tiba istri kedua Samsul Yusuf didakwa beraya ke di kediaman datu Yusuf Aslam Dan datin Fatima Ismail seperti yang diteluarkan dalam media sosial Baru-baru ini Enggan sepikulasi terus bertebar Yusuf menyangkal berita palsu tersebut Selain menyatakan mereka sekeluarga bersama Besen yaitu emak dan ayah putri Sarah Liana bercuti di Pulau Pinang sejak raya kedua Sebenarnya saya tak terkejut pun Berita palsu begini Dinaikkan segelintir pihak yang saya sendiri pun tidak tahu faedah apa mereka dapat dengan menipu Pada dua sawal kami sudah terbang ke Pulau Pinang selama dua hari bersama Anak menantu termasuk Sarah yaitu ibu bapanya serta cucu-cucu Sebelum itu menantu kami beraya dengan kami pada pagi satu syawal Sebelum menyambut Adil Fitri ini dengan keluarganya di Syialam pada sebelah petang Cuma pelik macam mana boleh timbul cerita wanita itu datang beraya Kerana sepanjang ketiadaan Kami ada abang sulung saya tolong tengokkan rumah Kalau ada yang singgah pun cuma sekumpulan kanak-kanak yang mungkin tinggal di sekitar Jadi memang tak betul dia ke rumah kami Katanya kepada Cosmo Online Menyentuh mengenai sama ada tahun ini Samsul kembali meraihkan sawal bersama mereka Selepas tiga tahun tidak berbuat demikian Katanya dia dan istri enggan lagi berharap Namun andai dibukakan hati Anak lelakinya itu balik bersalaman dengan mereka Pintu rumah sentiasa terbuka menyambut ke pulangannya Sebelum ini ibunya ada tertunggu-tunggu Samsul balik Ialah hati emak mana yang tak teringat Walau anak-anak sedewasa dan punya keluarga sendiri Sekarang istri saya itu dah tak mau berharap lagi Dan minta saya pun jangan tertunggu-tunggu Mungkin karena tidak tak ingin rasa kecewa Apapun macam yang selalu saya cakap Pintu rumah sentiasa terbuka untuknya Kongsi penerbit berusia 69 tahun itu Salam sejahtera kali ini satu berita baik Dan berita paling mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada ekstrakomai Sanggup terima hantaran RM1 E.Aida bakal terima menantu seorang juruterbang Yang penting boleh bahagiakan anak saya Penerbit datuk E.Aida memaklumkan dia akan menerima menantu Tidak lama lagi dan tidak meletakkan uang hantaran tinggi Buat bakal suami anak sulungnya Elsa Memetik laporan kosmo dia enggan masuk campur soal penetapan jumlah uang hantaran Atas sebab tersendiri Soal itu dalam kurungan uang hantaran Saya tak kisah langsung Saya serah kepada anak saya dengan bakal suaminya Tanya beberapa bakal menantu nabagi uang hantaran Apa semua Sebab apa? Duit Saya ada segalanya Duit saya tak ada Saya cuma nasorang yang boleh membahagiakan anak saya Bakal menantu saya Itu pun bagi hantaran berapapun saya terima RM1 pun saya terima katanya Menurutnya Elysia Bakal menamatkan zaman bujang dengan seorang juruterbang bersama Zian Abdullah Aziz Bulan lepas anak saya dirisik Bulan lepas anak saya dirisik Jadi Selepas perbincangan Majelis Pertunangan akan diadakan pada 20 Mei ini Nikah mudah-mudahan kalau tiada Arlah Melintang pada 15 Julai depan Pada mulanya saya pun tak percaya semua ini Sebab percintaan Elysia Zain Asik putus bersambung saja Zain Jumpa saya kata dia serius nak memperistrikan anak sulung saya Sebelum dia berlepas belajar 4 tahun di Bagor, Indonesia Dalam kurungan program perubatan Jelasnya Salam sejahtera kali ini satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada utusan Malaysia Isu pecah pasu Alif Zyukri beri penjelasan hari ini Pesaling jaya selepas beberapa hari mendiamkan diri Berhubung isu pecah pasu melibatkan pelakon Yana Samsudin Usahawan kosmetik Datu Sri Alif Zyukri Bakal memberikan penjelasan Merungkai Kan Kemulut tersebut hari ini Menuruti satu kenyataan Alif berkata dia memilih untuk berdiam diri terlebih dahulu Memandangkan pihaknya dan Yana masih lagi dalam proses perbincangan bersa Berhubung isu tersebut Saya memilih untuk berdiam diri terlebih dahulu daripada memberi kenyataan Saya paham ramai amat prihatin Terhadap isu video yang viral antara saya dan Yana Samsudin Pihak saya dan dia masih lagi dalam proses perbincangan Kenyataan penuh akan saya berikan hari ini Di semua platform sosial media saya Diharapkan agar semua dapat bersabar Katanya dalam video yang tular semalam itu Yana dikatakan terpecahkan pasu hiasan berharga hampir RM400 ribu Milik Alif Zyukri ketika terlibat dalam satu rekaman program raya Gara-gara itu Alif dan suami Yana Fazli bergaduh sehingga hampir bertumbuh Dalam pada itu Yana dan Fazli Sehingga kini tidak dapat dihubungi Serta mengunci mulut daripada memberi sebarang kenyataan Berhubung video yang pulang Salam sejahtera Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda Berita ini saya petik daripada Obulan Aku menyesal berkahwin dengan kau Putri Sarah Penat